Wah ini berasa secara ridingnya lebih smooth Selamat pagi sejak sore atau malam Di episode ini gue ajakin kalian main ke dealernya Skomadi Apa sih Skomadi? Mari kita bahas lebih lanjut Sekarang gue udah bareng semua varian dari Skomadi Kita akan review masing-masing di motor dan juga test ride nantinya Tapi sebelum ke test ride pastinya kita pengen ngasih lihat dulu Ini tipenya apa aja, bedanya apa aja Kayaknya biar lebih seru, gak sepi-sepi amat Gue panggil partner in crime gue Jamet the GMT and the Dynamite Emang jalannya harus gitu ya? Jalannya harus gitu ya? Loko gak? Gini men Halo Cukup panas ya mas? Panas Ini bisa jadi gerang rebus gitu Betul Jadi kadar air kita juga keluar nih mas Kadar air atau kader air? Kader air Kader air Oke oke Jadi kita mau bahas nih Skomadi Matt akhirnya nyampe Indonesia Betul Dan ini cukup ini mas ya Membuat saya Wow Impressed Setelah ya? Setelah Jadi tadi saya begitu sampe Saya gak salah mana langsung nyobain motornya Oh gitu ya? Jadi sampe itu langsung naik situ Oh pantas dikejar saat pampe Tapi secara impresi sih nice fucking life lah Nice fucking life ya? Sebenarnya kalau ngomongin Skomadi tuh historinya udah cukup panjang teman-teman Dari tahun 2005 itu Om Frank gitu Iya Pak D. Frank Iya Pak D. Frank Ini kalau di dunia mobil Kan ada Mustang tuh Terus ada Om Shelby Om Shelby itu kayak bikin versi racingnya Mustang Kalau ini Om Frank itu Menyempurnakan Motor Lambrita pada masanya Oh berarti memang basicnya Influence apa Terinspirasinya dari Pantesan Secara looks Persis pelak-ketep pelak ya mas? Mirip banget Tapi ya Bedanya Kita gak bisa bilang ini tuh ngejiplak gak? Enggak Inspired Inspired Dan memang Dibuat dengan hati oleh pecintanya gitu Ternyata sempet ngobrol juga ya Memang Memang cinta dia dengan Lambrita Dan akhirnya Mencurahkan Ininya lah Apa Passionnya Passionnya Bener mas Lid Oke jadi disebelah saya ada Mr. Frank Sanderson Founder dari Skomadi Kita mau ngobrol Bagaimana beliau memulai brand Skomadi Halo Sir Halo Nice to meet you Nice to meet you Now I want you to explain to Our people here About Skomadi How did you start it And what your vision and mission for this brand Well Skomadi started with my boyhood love of Lambrita I've had Lambrita So I'm 66 Damn Still look fit though Okay So thank you 66 but I have Lambrita since I was 15 Alright So all my life But what I found is as I got older As I rode Lambrita classic Lambrita My bike hurts Okay Stiff ride Stiff ride Yeah But with modern classic detail Also the technology So we use modern engine This engine is Aprilia based 4 valve twin cam But only 181 but equivalent of Vespa 300 Really Really? Yes 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 How big is the engine? This is 181cc 181? So we give away maybe 90, 80, 90cc to GTS What about the horsepower? The figures are here But we have many, 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 many tuning components Because my history is in racing Oh that's explained That's why I call him as the Shelby of Lambrita Well, maybe not Lambrita but Skomadi possibly Alright Possibly Alright Do you have any message to convince people in Indonesia To ride Skomadi? Well, I ride Skomadi Yep I've ridden every brand Right Some brands, different purpose, better But for my suitability, my likes I find Skomadi fits perfectly It's quick, agile, easy to ride And even my wife My wife, I say that is not sexist Yeah Not even my wife My wife rides with me On our special scooters So we have special scooters, special models They're built just for you? Well, built to suit my wife Alright Because my wife likes easy set-off Okay So we have different tune-in, different Many, many different things we can bring to the product Alright So we can make this exactly what you want Alright Alright We can tailor Tailor This bike For us Special products Skomadi special series Alright SSS Alright So I think this bike really fits for us Who really love custom culture Yeah, yeah And that's why I fell in love with this bike as well Thank you so much Mr. Frank I hope that we can meet again Nice to meet you And riding together Yeah, well That's the next step Alright Some arrangements, we'll sort your ride Alright, thank you so much Nah, ini ada tiga tipe yang sekarang ada di sini Mulai dari yang ini dulu, ini Kameranya di sana, Matt, belakangin Ini tuh Urban Urban Series Urban Series Bedanya apa nih, Mas? Kalau Urban Series Urban Series ini, dia spek di atas kertas ya Oke Mesinnya 171 cc SOHC 171 cc SOHC SOHC Jadi udah lebih gede dibandingkan scooter-scooter Matic Iya, iya Yang biasa ada di Indonesia Iya, iya, iya Nah, ini sesuai namanya Urban Urban Berarti cocok untuk dipakai pas Idul Adha Aduh, itu Urban dong Oh iya Maaf ya, agak deso dia nih Mau gak Soalnya dari Bantul ya, Mas? Gak Oh, iya Urban ini cocok untuk dipakai perkotaan Iya, benar Stop and go Iya, iya Di kemacetan Dan ini Mas yang unik Dan kayaknya belum pernah ada di motor lain Apa tuh? Itu ini, cut body ya Kalau orang bilang Iya, iya Bodinya dipotong Tepongnya dipotong ya Dari pabriknya lagi Kalau disini biasanya kita potong sendiri ya Betul Dan ini lebih Jadi terlihat lebih maskulin nih, Mas Lebih maskulin Lebih racing Lebih custom Lebih custom Dan yang aku seder, Mas Apa? Itu kayak ininya kelihatan nih Jeruannya nih Oh iya Ati, Ambelak Bukan dong Ada SU Ada ini regulator Coil Jadi lebih apa ya Keren aja Kenal pot bawaan aja udah ganteng banget Terus dibawa nih, Mas liat? Bawaan ini Suaranya juga ganteng, men Mau denger? Coba nyalain Apa namanya? Sangar tapi tetap ramah ya? Sangar tapi gak menyakiti telinga Telingi Nah ini Kalau kamu lihat di depan juga Kaki-kakinya juga unik Nah itu Dibandingkan skuter-skuter biasa ya Suspensinya bukan pakai Forb atau upside down Atau teleskopik gitu Tapi pakai Spring Nah Ini yang aku bingung nih Mas Lid Ini kok kayak Kayak model jaman dulu ya Mas Lid ya Sistem apa Ngeremnya ya Yang kalau di rem naik ya Oh suspensinya kayak Di C70 Jadi klasik ya motor-motor klasik kan Di rem malah dongak gitu ya Jadi ini unik nih ya Nanti boleh dibantu teman-teman Untuk mendekatkan diri kesini ya Untuk lihat ini ya sistemnya nih Nah ini sistemnya nih Unik nih Jadi kalau di rem ini ngangkat gak Mas? Belum nyoba sih Tapi setahu ku sih turun tetap Turun ya Tetap turun Ini modelnya gini nih nanti nih Iya Pak ya Benar ya Nah ini juga yang unik Mengingatkan kita pada lampreta adalah Nih setangnya dibelokin Sepatbor gak ikut belok Iya betul Ini autentik nih Cakep Nah yang unik berikutnya Ini kalau pembelian urban Kalian juga bisa dapetin tas ini Oh khususin urban ya Mas? Iya Karena yang lain juga beda lagi Nah Wah iya Bisa kamu pakai Jadi abis naik motor Turun Pakai Ini aman loh Taruh disini Aman Karena ada kuncian disini Betul Ya asal gak lo tinggal di parkiran Iya Mas siap Kemana? Tapi disini juga ada Apa namanya? Nah Bagasi Ini juga klasik nih Mas Iya Modelnya Ngingetin kita sama Pespa Jadul Karena apa? Yang bikin klasiknya lagi Apa? Ada kunci disini Betul Iya gak sih? Enggak Enggak Tombol Betul Itu hal yang kami suka juga dari Skomadi Tidak terlalu banyak elektronik Bahkan rem aja dia gak ABS Oh remnya gak ABS Gak ABS Gue suka Kenapa? Kenapa gue lebih suka rem gak ABS Karena gue pengen mengendali motor sebagai orang yang mengendalikan motor Bukan motor yang mengendalikan kita gitu Dengan teknologinya gitu Kalau ini masih banyak manualnya makanya di upgrade lebih enak Dibikin racing mau dibikin sesuai karakter juga enak Terus sepion bawaan Udah model apa? Oh ini Baren Dan ini ada cetakan yang Skomadi nih Betul Betul Jadi kita gak perlu beli lagi tuh Nah lampu sennya ngingetin sama Rizoma gak sih? Yoi Ini dari zaman dulu kita bangun ini ya Main-main custom Cafe Racer Iya Biasanya kamu mau agak modern klasik pagi gini ya Betul Dan ini sebetulnya masuknya modern klasik mas ya Modern klasik Terus kalau ngomongin posisi duduk Kayak lagi di toilet Iya bener Dan ini apa senengnya apa mas? Posisinya tuh ini klasik bener tinggi Betul Jadi gak gini Gak bungkuk Dan duduknya kayak Pak Haji udah Betul Jadi memang ini kita dituntut untuk mempunyai postur badan tuh lurus Betul Jadi jangan Karena gak sehat mas Kalau ngomongin ini gak boleh Itu apa ya nama penyakitnya ya? Kalau Aduh Osteo Osteo porosis Nah Karena lu udah disini Kita mau bahas yang adventure sekarang Ini tuh Sebenernya secara aspek mesin mirip Dengan si Urban Sama 171cc SOHC 4 tak juga Cuman Loopnya juga beda Dan performanya juga beda Kalau ini untuk high speed Kalau ini yang dikejar torsi Oh karena ini adventure ya? Betul Jadi ini bisa semi semi gravel Betul Makanya bannya juga Dia ngeluarin ada yang dual purpose gini Oh iya iya Ada juga yang ban tahu Tahu Kacol Kasih kecap enak tuh Oh petis Ya kalau ban tahu gejret sih Hahaha Nah ngomongin suspensi Rem Bodi Sebenernya masih mirip Yang membedakan Cuman Aksesoris Tuh Terus kenal portnya juga beda Dia kenal portnya Di atas Lebih naik ya Lebih naik Tapi suaranya juga lebih gahar Coba sih Aku coba ya mas Ya Yuk Padahal standar Ini kenal port bawaan Dia lebih panjang ya Pipenya lebih panjang Pipenya lebih panjang Dan banyak tekukan Sehingga torsi yang dihasilkan Juga lebih gede Dibandingkan urban Tapi bentuknya sih sangar banget ini Betul Ini yang gue suka juga Hmm Pak plastik stay klasik Makasih Asik banget Dan ini Build quality nya juga Enggak kaleng-kaleng Enggak kaleng-kaleng Kaleng-kaleng sih Alas Jadi memang build quality nya pun Memang bagus ya Padahal Sebetulnya mobil ini Memang e-mobil lagi Sebetulnya motor ini Memang dibuild Dan dibangunnya Orang Inggris asli Iya sih Om Frank Orang-orang sana ya Inggris timur Atau Inggris barat ya mas Kayaknya Kunci Oh kunci Inggris Nah jadi memang Asli sana Cuma diproduksinya dimana mas Thailand Oh Thailand Tapi adalah pengawasan Mr. Frank Dengan kisinya Mr. Frank Desainnya Mr. Frank Membar juga ya Wajar sih sekarang banyak motor Dipikinnya di Thailand Triumph aja dipikinnya juga di Thailand Untuk Menekan harga Cost produksi ya Kita udah bahas yang ini Dua Urban sama Adventure Sekarang kita mau bahas yang Turismo Wah ini lucu sih Ini sebenarnya malah cocok untuk Orang-orang yang lebih mature Oh Padahal mesinnya lebih gede Ini secara spek ya Di atas kertas 181 cc DOHC Kalau itu ini 171 cc Beda 10 cc doang Tapi dia udah pake water cooling system Ada radiator disitu Ini Cukup unik ya Uniknya Radiatornya itu gak ngadep depan Tapi ngadep atas Tidur ya Tidur ya Tidur ya Tidur ya Tapi ada van di bawahnya Jadi bukan tidur banget ya Agak miring gitu Tapi panjang Wah ini Ada alasan Pasti ada alasannya nih Semua pasti ada alasannya Iya Bener-bener Tapi ini uniknya Tapi alasan yang paling Masuk akal adalah Karena diizinkan oleh Allah Amin amin Dan ini Cukup safe ya mas Cukup safe ya Karena ground clearance nya juga cukup tinggi Iya betul Terus Ini juga sama om Frank udah dites Dicemplungin ke Empang Namanya ada di sana di Inggris Empang Iya beda aja namanya Sana Pond Karena Sebetulnya Kalau di sana itu namanya Riverside Hah? Kalau di sini pinggir kali Oh iya bener Menurut gua turismo ini lebih elegan Cocok untuk orang-orang yang lebih dewasa Yang kalem Dengan tanggung jawab mesin sebesar ini Pastinya butuh kematangan mental ya Iya Kalau yang ini lebih playful gitu Lebih Enak dipake ugal-ugalan dimanapun Dan aku seneng yang ini mas Ini tuh Apa ya Berasa jadi kayak orang tua kita Iya Lebih menikmati Iya gak sih? Kalau yang ini kan bener-bener ugal-ugalan nih Betul Keker Betul Terus ini mainnya di tanah gunung Lebih tengil aja Lebih tengil Kalau ini elegan Kenal potnya aja elegan Betul Suaranya juga lebih halus Ini kayak nanti kamu udah umur 103 Enak nih bawa begini cocok mas 103 ya kursi roda sih coba Terus air Dan sekali lagi memang yang bikin menarik adalah desainnya bener-bener Klasik sik 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 banget ini udah Ada karet-karet di samping sini Betul Ini detail kecil tapi penting Betul Jadi kalau zaman dulu kan mungkin karena teknologi masih terbatas Untuk menghindari air masuk Dulu kan memang diperluin karet-karet gini mas Kalau sekarang CNC langsung Langsung Masuk Tapi ini malah menjadi ciri khas Betul Nah Rem ini depan belakang jakram semua Kalau belakang tuh satu piston kalau depan dua piston Sudah sangat ideal sih menurut gua Nah kalau mau diganti bisa ya Jadi double disk Double disk bisa aja sih Kan ini customisable Oke Oke Jadi itu kira-kira review tentang detail dari motor-motor ini Skomadi ini Dan kita akan test ride abis ini Kita mau kasih lihat impression nya Keliling sini Kita gak ke jalan raya dulu Karena ya belum ada platnya Belum ada plat Kita gak bawa helm juga mas Betul dan disini tempat test ride nya sih Udah macem-macem ya Ada tanjakan turunan terus ada halilintar Ya gak dong Pusing Mas Untuk harga gimana mas Harga So far ya Mungkin nanti ada perubahan juga Aku juga Gak bisa memastikan Soalnya apa Ya tukang goreng dia Nanti dia beli nih Tiba-tiba harganya naik nih Gak Pukulin aja nih dia nih Untuk urban sama adventure ini Teknika ini Dibanderol di angka Deng 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 89 juta rupiah Sudah bisa di SPK di MT Haryo Nah untuk yang ini Sama Itu sama Dua unit ini sama 89 Karena spek nya sama Sama udah dapet bonus seginian juga Tapan lagi lu keluar duit 89 juta dapet tas Bonus motor Bener bener Daripada cari dapet tas kan Ya repot Mending beli ya Kalau yang ini mas Ini karena Tadi gue bilang ini Untuk versi yang lebih dewasa Iya Untuk yang bapak-bapak Mungkin pensiunan Pertamina gitu kan Pensiunan ini Lapa sawit Lapa sawit Sawit Ini harganya sedikit Lebih tinggi Beda 4 juta Jadi 93 juta rupiah Yang aku pengen malah lebih tinggi harganya ya mas Ya berarti seleramu tinggi Ya makasih Kalau aku sih sukanya yang ini Kalau kalian suka yang mana? Mari kita test ride Ah skomadi Ganteng banget ini motornya Posisi duduknya ajib Lebar Oh yeah Nice Tarikannya oke juga ya Mengaget kan? Ini kemana ya rute ya? Wih Wih Area test ride nya keren Hajir Oke Remnya responsif Gue suka nih remnya gak pake ABS Ini simulasi kalo kita lagi jalan-jalan di gang Jalan-jalan di gang Terus ada tajakan di kampung Ngeee Kayak epic RPM Epic torsia ada di RPM Lumayan tinggi 3000 4000 RPM Jambak sih Ini suara kenal pot bawaan yang masih dari Sononya ya Belum disesuaikan dengan Eee Standar Euro nya sini kayaknya Tapi Asik ya Kedengeran kayak Kompresi tinggi Nyalip yang sini Sip Iya asik Ini yang 181 cc Gila Gila ya Jambang ya Jambang ya Jambang ya Asik Beda ya man Wah ini berasa secara riding nya lebih smooth Gila ya Jambang ya Jambang ya Asik Suspensi nya empuk banget Enak banget Ini jalan di puffing block gak berasa Woi Asik banget Asik coy Nih 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 dipake Nanjak tuh Wah gila Ini cuman beda 10 cc doang Dibandingkan Yang urban tadi Beda 10 cc doang Tapi secara tenaga signifikan banget beda ya Gila Gila nih operikannya om Frank Nih Nanjak Gak pake loading Langsung Jadi berhenti Terus nanjak Gila kagak kagak ada Ngerock ya Ini loh Motor standar Suaranya kayak gini Kompresinya tinggi banget Gas Asik banget Wow Melintir Kok yang ini juga beda ya Maksudnya secara mesin Sebenernya sama aja kayak urban tadi Tapi gua ngerasa ini lebih henteng Dibandingkan urban Tarikan ya Oh nice Kita akan yung penajak tanpa loading Wow 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 Something good Easier Kita handlingnya Test handling Oke Oke Stabil banget Karena wheelbase nya panjang juga Coba nanjak tanpa loading Wah gila beda ini Beda Kayaknya ini favorit gua udah Turis gua tadi nyaman Tenaganya gede Cuman gua kurang suka motor dengan radiator Ini sistemnya lebih simple Gak pake loading Gila Gila Tadi kita udah test ride Wih gila Mantap Semua Menurutmu Dari Hasil test ride Mana yang performa yang paling oke Kalo aku Kalo aku Kalo aku ya Ini murni dari aku loh ya Bukan dari siapa-siapa loh ya Aku yang ini Turismo Iya turismo Maksudnya gimana ya Berasa Maksudnya lebih Ada tenaga Tenaganya tinggi Terus posisi Terus posisi Posisinya juga lebih enak Masih lincahnya enak Oke Aku sih lebih seneng ini kalo aku ya Kalo 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 aku sebagai anak muda lebih seneng ini Iya Ini berandalan Mas Berandalan Iya Cocok banget sama kuah Dan anehnya setelah gue tadi test ride Ini sama ini Mesinnya sebenernya kan sama di atas kertas Tapi ternyata performanya beda banget Ini memang beneran untuk ngejar speed Ini ngejar torsi Kerasa Kerasa banget Jadi itu jeniusnya om Frank Tadi ini 171 Dan ini 181 181 Wah luar biasa Oke Kalo gitu Terima kasih temen-temen yang udah menyaksikan vlog kali ini Semoga apa yang Yeay Solid Oke Makasih udah nonton vlog kali ini Semoga apa yang kita sampaikan Bisa meracuni kalian Atau setidaknya nambah referensi Untuk Beli motor model klasik Dan untuk temen-temen yang mau mendalami Dengan produknya dari Skomadi Bisa langsung di cek di Mungkin instagramnya ada mas Ada instagramnya Ada facebooknya sih Sebenernya lebih lengkap tuh facebook Facebook ya Ada di facebook History dan sebagainya Community nya juga udah kuat banget Tapi di luar Kalo disini nanti pasti pelan-pelan akan terbangun Karena ini motor sangat operable Betul Aftermarket partnya juga udah disiapin Untuk yang racing-racing Nanti akan disediain juga disini Dan kesimpulan reviewnya hari ini adalah Worth it Worth it Worth it Dengan harga segini Motor ini mau lu warisin Anak lu Cucu lu dan sebagainya Desainnya gak akan basi Gak akan basi Bener Gak Gak kayak Kamu Nanti kan kamu makin tua makin Betul Nungu yuki dong Nungu yuki dong Alright Karena ini kan motor yuki Awalnya dari Inggris Yang bangun orang Inggris Foundernya orang Inggris Tolong jamnya tutup dengan bahasa Inggris yang yuki Oke Okay This is the one night And the one show To be cow and to be dog To light bird and oh my god Thank you very much For your attention Goodbye And vehicle caution Are you going to push on the oppo? Asa inggriskan ke darah